Sering menjadi korban ranjau paku, belasan relawan gerakan ranjau paku melakukan aksi bersih-bersih ranjau paku di jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Hasilnya hampir 1 kg paku ditemukan. Belasan orang yang tergabung dalam relawan gerakan bersih ranjau paku menelusuri jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan minggu siang. Berbekal magnet, mereka membersihkan paku yang tersebar di jalan tersebut. Aksi kepedulian itu dilakukan karena sering mengalami ban bocor. Hampir 1 kg paku berhasil dikumpulkan dan sebagian besar berupa potongan rangka payung. Saya memetakan selama kurang lebih 7 tahun ini lah, memetakan itu ada 47 titik sebaran ranjau paku dengan berbagai jenis. Kalau rangka payung ini yang paling susah nih Bang. Ini saya perkirakan ini terorganisir rangka payung. Rangka payung ini dari Slipi sampai ke Kalimalang. Selama ini keberadaan ranjau paku kerap dikeluhkan para pengendara dan itu banyak ditemukan di banyak ruas jalan di Jakarta. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.